Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi penting terkait pencairan bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 nah selamat untuk KPM PKH dengan kategori berikut ini akan cair terlebih dahulu bakal cair lebih awal di pencairan bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 ini nah seperti apa informasi selengkapnya simak terus videonya sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan informasinya nah sebelumnya saya ucapkan selamat terlebih dahulu ya bagi para KPM PKH yang cair di pencairan bantuan PKH tahap yang keempat di tahun 2022 kemarin saya doakan semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi kalian semuanya dan bagi KPM PKH yang cair di bantuan PKH tahap 4 kemarin yang tidak sesuai komponen juga saya doakan semoga di tahun 2023 ini cairnya sesuai dengan komponen yang ada di keluarga KPM semuanya amin Allahumma amin nah berikutnya informasi ini mengenai para KPM PKH yang dipastikan akan cair lebih duluan di pencairan bantuan PKH tahap pertama di tahun 2023 nah untuk poin penting yang pertama kalian pastikan nama KPM PKH masih terdaftar di dalam data DTKS ataupun data terpadu kesejahteraan sosial nah kemudian yang kedua kalian pastikan nomor induk kependudukan di KTP dan kartu keluarga dengan Duk Capil itu sudah sinkron nah berikutnya yang ketiga pastikan data di DTKS itu sudah padan dengan data Duk Capil kemudian poin yang keempat dipastikan rekening KKSnya itu masih aktif dan tidak mengalami yang namanya gagal OMSPAN nah biasanya gagal transfer ke rekening KKS para KPM dari pusat itu karena identitas diperbankan dengan data DTKS mengalami yang namanya perbedaan data KPM dan disebut gagal OMSPAN nah kemudian yang kelima KPM dipastikan lolos verifikasi sebagai penerima bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 ini nah selanjutnya poin penting yang keenam kalian harus memastikan KPM masih memiliki komponen di dalam keluarganya seperti mempunyai komponen ibu hamil anak usia dini kemudian anak usia sekolah baik dari SD SMP hingga SMA kemudian penyandang disabilitas berat serta lanjut usia di atas 60 tahun nah kemudian poin penting yang ketujuh dipastikan nama KPM semua sudah masuk di SP2D pencairan bantuan PKH tahap 1 termin yang ke 1 di tahun 2023 nah jadi itulah para KPM PKH yang dipastikan akan cair terlebih dahulu di pencairan bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 saya selalu mendoakan bagi kalian semua dapat masuk di pencairan yang pertama yaitu di tahap 1 termin yang ke 1 dan semoga saja untuk pencairan bantuan PKH tahap 1 ini segera dicairkan oleh pusat Kementerian Sosial Republik Indonesia nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua